Hai jumpa lagi di channel gua sesuai judul kali ini gua akan bikin beberapa episode yang akan membahas headphone dengan tiga syarat utama yang pertama dia harus bluetooth yang kedua dia harus branded branded artinya merek yang sudah well established sudah banyak orang tahu ya jadi bukan merek baru atau merek-merek nggak jelas seperti yang tahu lah ya banyak beredar dan yang ketiga syaratnya adalah harus murah-murah itu memang relatif tapi dalam konteks ini adalah untuk ukuran headphone yang bluetooth dan branded ini murah-murah semua nih yang gua bawa untuk episode kali ini gua akan membahas ini Pioneer SE S3BT branded ya Pioneer ya pasti pada tahu dong ya ya seperti apa yuk tonton terus video ini sampai selesai yuk kita mulai dulu unboxing dari headphone bluetooth Pioneer ini Terima kasih telah menonton! ya seperti ini isi di dalam box Pioneer SE S3BT ya yang pertama ada headphone itu sendiri bentar agak rapat ini ya ya oke looks good berikutnya kita mendapatkan sebuah kabel untuk melakukan charging ya dan seperti biasa headphone itu tidak memberikan bonggolnya ini kabel charging itu dari USB A ke USB C selanjutnya ada buku panduan dalam berbagai bahasa untuk materialnya headphone ini didominasi oleh material plastik yang apa ya basic ya walaupun tidak terlihat murahan tapi ini basic sekali ini plastik keras ya demikian juga dengan mekanisme untuk memanjangkan tangkai headphone nya dan di bagian bawah dari tangkai yang ada di bagian kepala itu tidak ada foamnya atau busanya untuk meredam sementara untuk di kedua mangkuknya yang menempelnya itu ada busa yang cukup tebal cukup enak dan dilapisi oleh kulit sintetis yang nyaman untuk dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama di sisi sebelah luar terdapat logo pionir yang diberi warna chrome walaupun gua agak ragu ini chrome ini akan bertahan lama atau enggak ya gampang letek atau enggak lalu untuk sisi tombol tombolnya gua bilang sih bagus dan dibuat untuk mudah dibedakan ketika dioperasikan tanpa melihat untuk masalah portabilitas menurut gua sih pionir sudah mengeksekusi desain headphone ini dengan sangat baik ya jadi headphone itu dia bisa ditekuk ke dalam lalu masih bisa lagi di swivel masuk sehingga ketika dalam keadaan terlipat dia akan cukup kecil dan cukup praktis untuk dibawa kemana-mana ya selain dari sisi dimensi dari sisi bobot headphone ini pun terbilang ringan kita coba menggunakan timbangan digital terukur berat headphone ini adalah seberat 205 gram jadi harusnya tidak masalah ya untuk dipakai dalam jangka waktu cukup lama hal yang gua kurang suka dari headphone ini adalah lokasi charging portnya lokasi charging portnya cukup tersembunyi ya dan tidak ergonomis selain itu gua juga enggak lihat ada colokan untuk jack 3,5 mm karena memang headphone ini murni bluetooth saja nah posisi ketika melakukan charging seperti ini sehingga lupakanlah untuk menggunakan handphone ini sambil ngecharge selain desain dan penempatan tombol yang baik Pioneer juga memberikan funksionalitas yang cukup banyak pada tombol-tombolnya nah yang ini tombol power sekaligus untuk pairing ini tombol minus tekan sekali untuk mengurangi volume tekan lama untuk mundur satu track yang plus itu untuk menaikkan volume kalau di tap sekali dan tekan yang lama kalau mau pindah ke lagu berikutnya sementara yang tengah itu untuk pause dan play atau terima atau merejek panggilan telepon untuk menjaga konsistensi pengetesan gua udah bikin satu playlist khusus untuk melakukan pengetesan headphone nah isi playlistnya seperti ini ya jadi gua akan selalu menggunakan kelima lagu ini dalam mengetes headphone ke depannya yuk kita coba untuk mengontrol lagu yang lagi kita dengar baik untuk memajukan atau memundurkan lagu atau menaikkan dan menurunkan volume melalui tombol yang ada di headphone nah ini kita naikin turunin volumenya lancar jaya nih sekarang kita coba untuk skip track untuk ke track berikutnya kita tekan yang agak lama tombol plusnya ya dia pindah ya dia pindah ke track berikutnya jadi ini sangat mudah ya ini gua gak perlu lihat gua cuma raba aja oh gua udah tau nih ini bakal untuk mundurin lagu ini untuk majuin lagu sangat ergonomis selamat menikmati kualitas suara dari headphone ini menurut gua balance ya untuk frekuensi tinggi terdengar dengan baik dan detail frekuensi rendah pun dapat didengar dengan jelas lalu untuk frekuensi menengah seperti suara vokal itu juga terdengar dengan baik hanya saja kalau menurut gua sih headphone ini gak cocok buat lu yang penggemar bass ya yang penggemar lagu-lagu seperti hip hop gitu ya atau house music ini kurang nendang pastinya untuk masalah perdaman mengingat headphone ini desainnya on ear bukan over the ear perdamannya sangat minimal dan sangat bergantung kepada besarnya telinga si pemakai oke buat yang penasaran pengen tau seberapa murahnya headphone ini headphone ini gua beli seharga 499 ribu rupiah untuk link pembelian seperti biasa gua taro di kolom deskripsi menurut gua headphone ini cocok untuk berbagai tipe pengguna dengan kelebihan berupa portabilitas terima kasih telah menonton sampai selesai jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya sampai jumpa lagi bye 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 well